Abah membaca surat yang dikasih oleh keamanan Banat dan ketika dibaca tiba-tiba Abah sangat marah dan memarahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para subscriber yang berbahagia Semoga Anda semua antum semua diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah SWT dan diberi dilebihkan rezekinya oleh Allah SWT serta dalam tali silaturahmi antara murid Al-Habib Saggah Imahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim di pondok pesawat dan al-asyrihanur iman kali ini saya akan menceritakan kenangan saya ketika bersama guru besar kita Al-Habib Saggah bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim di saat ta'alim di kajian tafsir Jalalen dan As-Sawi di Masjid Toha pada waktu itu saya dalam kewajiban saya dalam tugas saya yaitu merekam merekod syuting video dalam ta'alim tafsir Jalalen As-Sawi ketika itu sebelum ta'alim Abah itu mendapat surat dari keamanan Santri Hibanat tapi dalam surat itu tidak dibaca dan mulailah ta'alim As-Sawi dari awal setengah lapan sampai jam sepuluh akhir dan sehabis ta'alim Abah membaca surat yang dikasih oleh keamanan Banat dan ketika dibaca tiba-tiba Abah sangat marah dan memarahi semua Santri Banin dan Santri Banat yang ketika itu masih belum meninggalkan masjid jadi di dalam kemarahan Abah itu Abah sampai menyumpah kepada Santrinya yang melanggar terutama yang mengirim surat ke Banat menyumpah Santri sampai tujuh rutu turunan dilaknat oleh Abah ketika Santri itu melanggar aturan Santri Banin menghubungi atau memberikan surat kepada Santri Banat sumpah-sumpah yang tidak pernah saya dengarkan dan saya tidak pernah mendengarkan Abah menyumpah dengan perkataan yang sangat keji untuk menjadikan Santrinya supaya tidak mengulangi daripada pelanggaran yang terjadi pada Santri Banin yang mengirimkan surat itu dan posisi saya yang di depan saya terasa yang sangat dimarahi oleh Abah karena saya di depan Abah tanpa ada yang menghalangi dari Santri Banin di depan saya jadi kalau Abah itu bersukarya saya itu merasa yang paling bahagia karena saya duduk di depan memantau kameramen memantau kamera yang untuk mendokumentasikan Abah dan ketika Abah saat memarah pun serasa saya itu sangat yang bersalah karena saya di depan Abah merasa yang dimarahi dan ketika Abah melanjutkan membaca dari surat itu dibaca oleh Abah pelan-pelan dan Santri pun mendengarkan rupanya yang tertulis dari surat itu pun adalah dia yang banin itu adalah adik yang mempunyai kanak kakak yang berada di Banat jadi Santri itu dilembarkan ke Santri Banat saat beriring-iringan menuju Masjid Tuhan disitu tujuannya adalah sang adik memberitahukan kepada sang kakak karena sang adik itu sangat kangen kepada kakaknya yang dipondok tidak pernah melihat kakaknya tidak pernah bertemu kakaknya bahkan Santri Banat itu mengintip dari celah jendela untuk melihat kakaknya yang dikangeninya selama hampir satu tahun dan mulailah sang adik itu memberanikan diri untuk mengirim suratnya dilembar kepada Santri Banat yang beriring-iringan supaya surat itu sampai kepada kakaknya namun apa yang terjadi ketika surat itu berbeda di hadapan keamanan Banat surat itu pun langsung diberikan kepada Abah dan tanpa tahu di catatan yang di bawah itu adalah rupanya sang adik sangat kangen sama kakaknya yang berada di Banat jadi karena saya tahu Abah itu marah-marah karena akan menjaga santri Banatnya karena Abah disitu mengatakan bagaimana jika kamu mendapati kakak perumahan kamu diganggu oleh orang lain terima kasih terima kasih Terima kasih.